bikin racikan ini maka rumah anda akan terbebas dari tikus-tikus nakal selamanya oke pertama kalian siapkan ini ya cobek-cobek yang sudah tidak dipakai lagi nanti bahaya kemudian kita ambil obat nyamuk ini ya teman-teman nih kita ambil satu nih kita tarik saja ini kalian pakai dua sepasang gini boleh atau ambil satu-satu juga boleh terserah tergantung seberapa banyak kalian mau bikin racun tikusnya ya teman-teman kita pisahkan saja jangan sampai dia bersatu oke ini langsung saja kita putus-putus seperti ini ya kita coklek-coklekkan kita remuk redamkan pokoknya ini oke sudah seperti ini kemudian nih kita haluskan ya teman-teman nih saya pakai palu nih haluskan karena tidak ada ulekan yang tidak dipakai ulekannya masih dipakai ya ini saya haluskan pakai palu oke jadi teman-teman haluskan sampai sehalus mungkin ya ini segini ini cukup mungkin oke kemudian kita pindahkan ke wadah ya ini sudah saya siapkan wadah kecil langsung saja kita shock HP oke mantap setelah terpindah di wadah seperti ini kemudian kalian ambil juga ini roiko ya kita buka saja nah ini kita masukkan setengah saset oke cukup ini masih ada setengah saset nanti kita gunakan untuk adonan yang luar ini kita aduk sampai tercampur merata nah ini sudah bau bau roiko ya bau obat nyamuknya sudah hilang kemudian kalian tambahkan lagi disini saya juga sudah menyiapkan ya minyak goreng bekas ini ya minyak goreng bekas bekas goreng ikan kita tambahkan disini teman-teman oke ini kita ambil saja nih ini ada remahan-remahan ikan di bawah ya oke kita tambahkan kita coba satu cedok dulu ya pakai cedok yang berbeda ya teman-teman ini kita aduk dulu nih ada sisa ikannya kan jadi ini bertujuan agar obat nyamuknya ini berbau ikan ya sudah tidak berbau obat lagi jadi nanti tikusnya akan mau memakan kita kasih lagi ya ini jadi kalau minyaknya bekas ikan akan lebih manjur lagi jadi obat lamuknya sampai terlihat basah seperti ini ya teman-teman ini sudah sudah jadi kemudian kita bikin adonannya yang kedua buat adonan luarnya ya ini kita taruh disini dulu kemudian disini saya juga sudah menyiapkan ini ya teman-teman oke ini adalah tepung terigu saya kemarin punya bekas tepung terigu ya nih terlihat ada sobek sobek disini bekas dimakan oleh tikus teman-teman jadi berdasarkan pengalaman saya tikus itu suka dengan tepung terigu ya teman-teman ini bekas kemarin bikin kue donat dan diodel-odel sama tikus ini kita masukkan ke sini ini saya juga sudah menyiapkan wadah ini saya mau masukkan ini beberapa saja ya oke mungkin cukup ini sebagai contoh kemudian kita kasih air air biasa ya terus kita uleninya oh ya hampir lupa sejadi sebelum diuleni ini sisa royko yang tadi masih ada setengah ya kita campurkan disini ya teman-teman oke kemudian kita aduk rata kita uleni langsung saja kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya jadi kita uleni sampai adonannya kali seperti ini ya sampai dia tidak lengket jangan terlalu lembek juga nih seperti ini ini oke ini sudah cukup kemudian kita bikin bentuknya oke jadi caranya seperti ini kita ambil sedikit seperti ini nah kemudian ini kita pepehkan di dalamnya kita kasih isian dari racikan obat nyamuk tadi ya teman-teman ini oke kita isikan begini secukupnya saja ya mungkin segini sudah cukup nih oke kemudian kita tutup kembali ya eh seperti ini temen-temen nih kalian tinggal bikin ini yang banyak oke nah kalau sudah jadi berbentuk bulat-bulat seperti ini ini sudah jadi ini sudah siap kita gunakan untuk racun tikus ini kita tinggal letakkan saja di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh tikus ya atau tempat-tempat yang jadi persembuhannya tikus jadi nanti tikus akan tergiur mencium aroma ini memakan yang sudah mengandung racun ini teman-teman ini tikusnya akan mati kalau memakan ini oke langsung saja kita taruh di tempat-tempat yang biasa oleh dilalui nah oke pertama saya mau taruh ini ya di ujung-ujung ruangan seperti ini nih ini biasanya tikus pada lewat sini ini kita taruh saja kita letakkan di sini ya kita kasih dua nih oke nanti tikus kalau lewat sini akan memakan ini dan pasti langsung mati ya oke nah selanjutnya saya mau taruh di sini juga nih bekasnya ada kotoran tikus banyak sekali ya nih saya mau coba kasih di sini juga nih biar pada mati nih oke kita letakkan di sini saja biar dimakan oke nah jadi ini kalian tinggal letak-letakkan saja di tempat-tempat yang kalian inginkan yang kalian lihat banyak tikus berselewaran ya oke semoga bermanfaat